Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pitch deck tugas besar 2 KWH2 nah ini adalah anggota dari tim saya yaitu Jinan Nadila sebagai Biasi Produksi dan Keuangan Bini Usli sebagai tim pemasaran dan Jinan Nadila sebagai sumber banyak ya selanjutnya mengenai nobel purpose nobel purpose kami yaitu adalah memberikan konstitusi kepada Indonesia dalam menciptakan tapangan kerja untuk masyarakat Indonesia implementasinya adalah menciptakan proses UKM dan memberdayakan masyarakat yang kurang matur dalam masyarakat dengan sistem penutraan kami cuna adalah saya melihat angka pengangguran di Indonesia pada usia produktif masih tinggi selanjutnya seseran pelanggan tentu saja seseran pelanggan kami yaitu semua kalangan dari anak kemaja sehingga dewasa hingga orang tua area yang menjadi target jangkauan bisnis adalah Jabodetabek dan Bandung mengapa? karena rumah tinggal saya di Bekasi sehingga dapat menjangkau catat Jabodetabek dan Bandung target pasar 4 bulan pertama yaitu Bekasi selanjutnya mengenai konsumen dalam mencari produk kami pertama pelanggan lebih sering menanyakan produk yang dia cari seperti ya teman atau kerabat atau cat melalui sosial media atau langsung pelanggan mencari produk dengan review dan testing yang bagus pelanggan mencari produk seperti melalui sosial media seperti Instagram pelanggan mencari produk kami seperti belanja online dan contohnya adalah Shopee dan Lazara harapan pelanggan tentu saja produk kami segera dijual di aplikasi belanja online harga barang disesuaikan dengan kualitas karena ada harga dan kualitas dan kami jamin perlu kami mempunyai kualitas yang muncul akan ada beberapa reseller produk kami di luar kota sehingga mengubahkan pelanggan untuk mahasis produk kami masalah yang diselesaikan dan harap dan harapan pelanggan yang bisa dibutuhi adalah pembelian produk kami lebih mudah harga yang mempunyai kualitas produksi Dorokbok lebih banyak sehingga pelanggan tidak menunggu bewa selanjutnya informasi produk kami yaitu nama produk rupuk kulit Dorokbok Dorokbok ini produk terinspirasi dari sosial media cara menyelesaikan masalah dan memenuhi harapan pelanggan bisa diselesaikan dengan diskusi adanya customer care, evaluasi dan kebaikan sumber daya kalian masing-masing tim saya sebagai ketua tim kalian saya leader seolah dapat memenajemen dengan baik dan PIC produksi itu adalah JINAN NADILAH keadaan yang pernah mengatur jadwal korupsi menghitung hutan dan hutan tersebut Viasi pemasaran yaitu DINAN NADILAH menguasai bidang informasi dan teknologi Viasi sumber daya dirantan it sepertinya humble mempunyai relasi yang banyak Viasi keuangan kembali pada JINAN NADILAH yaitu pintar, jujur, dan amanah dalam menerus keuangan perusahaan sekian presentasi yang bisa saya presentasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh